Wakil Bupati Irawati melantik pengurus Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA, Kabupaten Kota Waringin Timur periode 2022-2026 pada Kamis 12 Mei 2022. Keberadaan organisasi ini diharapkan mampu mengakhiri kasus kekerasan yang kerap dialami anak dan perempuan di wilayah ini. Saat membacakan naskah pelantikan, Irawati mengingatkan pengurus Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Kabupaten Kota Waringin Timur, masa bakti 2022-2026 ini telah berikrar untuk mengemban tugas organisasi sesuai AD dan ART, serta perundang-undangan yang berlaku. Kemudian saling berkomunikasi dan bekerjasama dalam menciptakan keharmonisan serta selalu menjaga nama baik PUSPA Kota Waringin Timur. Dengan dikukuhkannya pengurus Forum PUSPA Kota Waringin Timur, ini kata Irawati, dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang-bidang dalam keanggotaan, ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan kekerasan yang kerap terjadi pada perempuan dan anak, perdagangan orang dan kesenjangan ekonomi pada perempuan. Berikutnya dalam ikrar yang dibacakan Ketua Forum PUSPA Kota Waringin Timur, Porisni Aprilista, menyatakan akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Selain itu akan selalu taat kepada organisasi serta ketentuan-ketentuan lainnya. Berikutnya dilakukan penanda tanganan naskah berita acara pelantikan oleh Wakil Bupati Irawati. Beserta Ketua Forum PUSPA Kota Waringin Timur, Porisni Aprilista. Sementara itu, dalam laporan dibacakan Ketua Panitia, Lusi Dian Andayani mengatakan, selain melaksanakan acara pelantikan, turut digelar kegiatan workshop dengan narasumber dari Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan materi, Peran Forum PUSPA dalam mendukung pembangunan kesejahteraan perempuan dan anak di bumi tambun bungai. Narasumber adalah dari Ketua Forum Partisipasi Fabrik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA, Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Sekretaris Forum PUSPA yaitu Bapak Wasiat Siti Keperanomo SP dengan materi Peran Forum PUSPA dalam mendukung pembangunan kesejahteraan perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan peserta dari unsur pemerintah daerah, lembaga masyarakat, organisasi, profesi, akademisi, dunia usaha dan kalangan media, Pungkas Dian Lusi Andayani. Dari Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, Ainyus melaporkan.